Potensi pelemahan ekonomi China hingga akhir 2024, apakah kita juga harus mewaspadai kesulitan untuk memperoleh bahan baku atau bahan modal dari China dengan adanya pelemahan konsumsi di dalam negeri mereka? Kalau menurut saya bahan baku harusnya tidak ada masalah ya, justru mereka sekarang jor-joran ekspor ya, yang kita memang memerlukan bahan baku dan komponen dan lain sebagainya untuk produksi kita. Tapi yang kita harus mewaspadai adalah banjirnya produk konsumen akhir ya, seperti pakaian, sepatu, dan mainan anak-anak dan seterusnya. Ini yang memang secara kebijakan pemerintah Indonesia memang sudah bersikap dengan menggunakan investigasi dan akan mengenakan anti-dumping duty, anti-dumping itu artinya barang itu dijual di bawah harga, di bawah kos, ataupun karena jumlah importnya demikian besar sehingga kita bisa mengenakan safeguard duty ya. Nah ini yang menurut saya sikap yang sudah akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia tapi tentunya kita tidak bisa semena-mena mengatakan oh dikenakan 200% tarif, harus ada investigasi. Mungkin saja itu di atas 100% kalau kita lihat apa yang terjadi ya, tapi ini perlu ada proses. Jadi ini kita perlu menjaga dari import yang jumlahnya masuk dalam jumlah besar maupun dengan harga yang tidak wajar ya. Nah itu perlu kita sikapi dan di sisi lain kita perlu juga kalau saya mengingat apa yang terjadi di 2008, persis ini yang terjadi di Indonesia, kita mengantisipasi melemahnya permintaan di negara eksportir akan berarti banjir barang ke kita. Kita melakukan langkah-langkah antisipasi termasuk pengetatan di pintu masuk ya terhadap smuggling, paralel import dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita juga meningkatkan upaya kita untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri ya. Plus ada program untuk meningkatkan aku cinta Indonesia, aku cinta produk Indonesia dan tentunya dibarengi dengan memperbaiki kualitas dan branding dari produk Indonesia-nya sendiri. Jadi ini menurut saya satu aspek ya. Tapi kalau import bahan baku sih seharusnya tidak ada masalah. Nah kalau mengenai modal, mungkin ini justru dengan adanya geopolitik ya. Yang terjadi sebetulnya tadi memang terjadi pengurangan dari arus modal yang masuk ke China karena memang ada relokasi diversifikasi dari lokasi produksi karena adanya geopolitik. Dan justru akan terjadi relokasi dari investasi yang bisa menguntungkan Indonesia. Baik yang sumbernya dari pemodal yang tadinya berada di Tiongkok ataupun dari Tiongkoknya sendiri yang juga melakukan diversifikasi. Dan kita memang sudah melihat, kita bisa melihat investasi di electric vehicle seperti BYD, Wuling dan seterusnya yang memang masuk ke Indonesia. Jadi kita dalam posisi bagaimana kita bisa memanfaatkan relokasi dari investasi yang terjadi dan memanfaatkannya itu bukan saja dari segi modal, tetapi bagaimana itu akan meningkatkan kedalaman maupun produktivitas dan diversifikasi industri kita sendiri di dalam negeri. Baik untuk permintaan dalam negeri maupun yang lebih penting lagi untuk ekspor. Baik, Ibu Maria Alka, sejauh apa pemerintah ini bisa melakukan aksi proteksionisme terhadap barang-barang impor dari China dan di saat yang bersamaan juga kita tetap melindungi ekspor kita ke China dan juga mungkin investasi yang akan datang dari China ke Indonesia. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara import ya, kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai trade defense yaitu investigasi kalau barang masuk itu anti-dumping, apa dia dumping atau tidak di bawah harga wajar dan kalau jumlah importnya masuk dalam jumlah yang besar, kita juga bisa mengenakan safeguard duty namanya ya untuk mengantisipasi maupun merespons terhadap jumlah import yang jumlahnya masuk dengan jumlah besar sehingga mempunyai pengaruh negatif kepada industri di dalam negeri. Itu sedang, setahu saya Kementerian Perdagangan mempunyai instrumen itu dan sedang melakukan investigasi. Jadi ini harus dilanjutkan tapi sesuai dengan proses investigasi. Kedua, ini juga sudah dilakukan tapi harus benar-benar dilakukan dengan tuntas, yaitu mencegah barang illegal masuk. Nah, justru kalau dinaikin tarifnya, insentif untuk terjadinya smuggling akan meningkat. Jadi ini kita juga harus melihatnya dalam sisi itu. Tapi mengatasi masuknya import secara illegal, ini salah satu PR besar buat kita karena ini kalau kita bicara dengan UKM maupun produsen yang jual produknya di dalam negeri, ini keluhan terbesar. Sedangkan untuk menangkap investasi, relokasi investasi, kita perlu memperbaiki iklim investasi kita dan istilahnya membuka red carpet untuk para investor yang masuk dan mempelajari apa yang menjadi keperluan mereka. Apakah ada masalah di izin investasinya atau ada masalah di mencari lokasi untuk tempat mereka melakukan investasi di beberapa tempat di Jawa Tengah, seperti minggu lalu ya kalau saya tidak salah ada pabrik katot misalnya yang terkait dengan baterai yang dibuka. Jadi kita ada kawasan ekonomi khusus di berbagai industri yang sedang dikembangkan. Namun memang mereka salah satu syarat untuk mendapat investasi saat ini adalah pentingnya mendapat energi terbarukan atau energi bersih. Jadi ini juga menjadi PR untuk pemerintah menyediakan infrastruktur yang tepat. Kalau dahulu kita melihat infrastruktur yang tepat, itu jalan, pelabuhan, airport. Tapi sekarang kesediaan energi dan bukan hanya kesediaan energi yang bisa terjangkau harganya, tetapi juga energi yang bersih. Karena ini sudah menjadi tuntutan dari berbagai investor. Dan ini juga menjadi bagian dari daya saing kita untuk bisa memproduksi dengan secara bersih, secara sustainable. Jadi ini mungkin di jangka pendek, menengah, akan menjadi PR juga untuk kita bisa menarik investasi yang akan membantu kita untuk mendiversifikasi dan meningkatkan produktivitas dari industri kita di dalam negeri. Dan mungkin terakhir kita jangan saja terpukau kepada manufaktur, tapi ada pertanian, ada jasa-jasa yang juga bisa menjadi potensi untuk Indonesia.